Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat bercinta Al-Quran semuanya Kita akan membahas secara berwakaf atau berhenti Pada huruf Hamzah yang fathatain Perhatikan Hamzah yang harokat dua di atas Itu namanya Hamzah fathatain Kalau dia harokat dua di bawah Misalkan disini in atau dua di depan un Kasuratin atau tomatin in atau un Maka langsung disukunkan Kalau seandainya disini in Insyak Kalau seandainya un Insyak Tapi kalau seandainya dia fathatain Seperti yang tertulis ini Maka tidak boleh disukunkan Cara berhentinya adalah kita hilangkan salah satu An menjadi A Kemudian kita panjangkan dua ketukan Ini disebut juga dengan mad'iwat Inna Jadi A panjang dua ketukan Ini terdapat di dalam surat Al-Waqiyah Ayat 35 Jadi contoh yang seperti ini banyak di dalam Al-Quran Contoh kedua kita lihat di dalam surat Az-Zukhruf Ayat 15 Perhatikan Sekarang Hamzah fathatain Hamzah yang dua baris di atas Di belakangnya ada Alif Kalau contoh yang pertama tadi Kita sendiri yang menambahkan Alifnya Tapi sekarang disini sudah diberikan tanda Alif Cara berhentinya sama Hilangkan salah satu harokat panjang A-nya dua ketukan Jadi A panjang dua ketukan Ini juga disebut dengan mad'iwat Contoh yang ketiga kita lihat di dalam surat Fathir Ayat 33 Disini bentuk Hamzahnya dempet dengan huruf Waw Di belakangnya juga ada huruf Alif Cara berhenti sama Yang kita baca huruf Hamzah Cara bacanya Hamzah hilang salah satu harokat An menjadi A Kemudian panjang dua ketukan Panjang dua ketukan Ini juga disebut dengan mad'iwat Jadi sahabat Al-Quran itulah bentuk huruf Hamzah yang fathatain Dan cara berhentinya Jadi sahabat Al-Quran beda bentuknya namun cara berhentinya sama Hilang salah satu harokat panjang dua ketukan Moga pembahasan ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!